Pembahasan soal KM numerasi kelas 4 SD Menentukan KPK, faktor suatu bilang cacah, dan FPB Level pembelajaran 2 Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya Soal yang akan dibahas adalah tentang bilangan, yaitu operasi Dengan indikator menentukan KPK, faktor suatu bilangan cacah, dan FPB Jumlah soal 1 soal Soal nomor 1, bentuk soal urayan Perhatikan gambar berikut Toko sembako dikunjungi oleh Pemasok telur setiap 8 hari Pemasok mie setiap 15 hari Pemasok sabun setiap 30 hari Pada hari Minggu, 1 Maret 2020 Untuk pertama kali pemasok sabun dan pemasok mie Datang bersamaan ke toko sembako Pada tanggal berapa, mereka akan datang bersamaan lagi Untuk yang kedua kali Yang pertama, kita akan Mencari KPK-nya Yaitu Dengan menggunakan font faktor Di sini yang ditanyakan Pemasok sabun dan pemasok mie bersamaan Datang untuk yang dua kali Berarti pemasok sabun Dan pemasok mie Pemasok mie 15 hari Berarti setiap 15 hari 15 Kita cari font faktornya 15 dibagi 3 Hasilnya 5 Kemudian Untuk pemasok sabun Setiap 30 hari 30 Kita buat font faktornya Kita bagi 2 Hasilnya 15 15 kita bagi 3 Hasilnya 5 Kemudian Faktorisasi primanya Untuk 15 Sama dengan 3 dikali 5 Untuk 30 Sama dengan 2 dikali 3 Dikali 5 Kemudian Kita cari KPK-nya Di sini yang kita ambil adalah 2 Dikali 3 Dikali 5 2 dikali 3 Dikali 5 Hasilnya 30 Selanjutnya Kita perhatikan soalnya lagi Pada hari Minggu 1 Maret 2020 Untuk pertama kali Pemasok sabun Dan memasok mie Datang bersamaan Ketoko Sembako Berarti Tanggal 1 Yaitu 1 Maret Yang 1 Kemudian tadi Kita telah mendapat KPK-nya Artinya 30 hari kemudian Dari tanggal 1 1 ditambah 30 Sama dengan 31 Bulan Maret Terdapat tanggal 31 Jadi hasilnya adalah 31 Maret 2020 Mereka akan datang Bersamaan lagi Untuk yang kedua kali Pada tanggal 31 Maret 2020 Sampai jumpa Terima kasih telah menonton